Oke lo guys apa kabar semuanya kembali lagi di channel Koby TV dan di video kali ini kita mau nge-review kandang murai batu ini adalah kandang kemarin yang pernah kita letakkan sepasang murai batu balak dan sebelumnya juga sudah pernah kita letakkan kaisar juga disini jadi kandang ini kemarin ada masalah yaitu setiap indukan yang dimasuk disini dia selalu memecahkan telur entah kebetulan entah memang kandang ini tidak layak ataupun tidak standarnya ya intinya seperti itu ya sudah dua kali kita lakukan meletakkan sepasang murai batu disini ya selalu seperti itu tetap produksi tapi telurnya selalu dipecah dibuang ke bawah ya nah jadi kemarin saya juga ada indikasi saya juga mendapatkan informasi bahwasannya karena ternyata ada kucing yang sering lalu-lalang disini dan kebetulan saya juga kemarin ketemu langsung dengan kucingnya ya di atas sini nih nungguin sampai disana ya nah jadikan itu kan kelihatan ya nah jadi untuk kandangnya ini sekarang saya romba ya tapi nggak total cuma hanya saja dua kandang saya jadikan satu ini kita buka dulu sambil kita pelajari standar-standar kandang dan kenapa saya membuat kandangnya seperti ini nah ini dua kandang ya dua kandang yang sudah kita jadikan satu ya nah ini kemungkinan panjangnya ini 1,5 ya sekitar 3 meteran ya jadinya ya 3 meteran dan tingginya masih tetap sekitar 2 meter setengah atau 2 meter 30 ya saya lupa sekitaran itu ya nah disini anda bisa terlihat ada pelapon di atasnya dan yang disini terbuka ya nah jadi saya pelajar-pelajari lagi dan saya cari-cari tahu dan saya baru teringat juga gitu ya sebenarnya udah tahu cuma baru terbayang sekarang dan bahwasannya penggunaan pelapon ini saya ada tujuannya ya nah yang pertama indukan itu biasanya bersarang itu di tempat yang gelap ya lebih gelap kandang posisi kandang yang paling gelap ya misalkan di bagian pojok ya agak gelap nah itu disanalah dia berproduksi ataupun buat sarang ya nah kemudian kalau kandang gelap ini biasanya kan kita kasih pelapon seperti ini ya sehingga panas seng ya kebetulan kita pakai seng disana panasnya itu teredam ya teredam sama pelapon yang ada di atasnya ya di bawahnya ya di bawah seng tersebut sehingga sehingga otomatis keadaan suhu di daerah ataupun area kandang yang ada pelaponnya itu agak dingin ya lebih tepatnya ya agak sejuk gitu lah ya nah lembab lembab yang pasnya nah jadi disamping itu murai batu juga membutuhkan yang namanya sinar matahari sehingga ini saya buat lagi disini ini kan seng yang dari plastik itu yang bening ya sehingga memantulkan cahaya matahari kesini ya nah jadi inilah fungsinya untuk murai batu berjemur ya murai batu mendapatkan cahaya ya itu dari sini ya nah jadi di sebagian sisi bagian sini kita beri pelapon dan kita biarkan tetap gelap ya nah dikarenakan yang bagian sini juga gelap ya makanya saya buat gelodoknya di sebelah sini ya gelodoknya saya taruh di sebelah situ nah karena ya saya katakan tadi bahwasannya dan kebanyakan keseringan itu murai batu pasti buat sarangnya di tempat yang terduh ya karena sudah pernah dibuatkan sebuah pembuktian saya taruh gelodok di tempat terang satu di tempat gelap satu ya ternyata dia berproduksinya di bagian yang tempat yang gelap nah berarti si murai batu ini juga butuh privasi ya privasi butuh kenyamanan supaya memperlancar proses reproduksinya ya jadi seperti itu nah kemudian untuk yang lain-lainnya ini masih standar ini belum saya bersihkan total ya ini baru saja saya romba dan tadinya ini mau saya buka nih biar kelihatan plong luas kesana kan dan ini juga tapi saya pikir-pikir lagi ini penyangganya ya penyangga kandang disini membantulah ibaratnya itu jadi udahlah saya pikir biarkan aja seperti ini dan ini juga bisa berfungsi untuk tempat tengkeran si murai batu nantinya ya nah untuk kandang ini rencananya belum tahu siapa penghuninya nanti ya dan saya sebenarnya sudah ada rencana ya ini baru rencana guys ya belum dipastikan kita mau taruh indukan itu agak banyak ya dan kebetulan saya juga rencananya ada mau ngambil murai batu ring dari kita sendiri yang berprestasi ya yang mau kita jadikan maskotnya gitu nanti disini ya sebelumnya mungkin akan kita bawa gantang-gantang dulu ya karena saya kebetulan gak punya yang pastol gak punya burung ready untuk gantangan ya jadi pasti teman-teman bertanya-tanya wah mana sih ternak aja tapi gak ada gantang gak ada gacuan yang dibuat main gitu kan ya saya itu pengen cuman saya pengennya itu murai batu dari hasil anakan kita sendiri gitu guys ya karena membawa nama penangkar itu kalau bisa ya dari hasil ternakan sendiri bukan hasil dari ngebolang ya kalau ngebolang sih gampang aja guys ya banyak di grup jual burung yang prestasi dan sebagainya sesuai harga aja lagi tapi kalau kita mempunyai murai batu yang berprestasi dari hasil kebun sendiri itu lebih bangga lagi nah sekarang saya udah ada incaran dan sebenarnya sudah deal ya tinggal saya menjemput karena sekarang belum ada waktu untuk menjemput akhirnya yaudah kita tunggu dulu dan kita persiapkan juga nah rencananya juga indukan yang akan tinggal disini nanti ya itu adalah trotolan-trotolan anakan dari murai batu kita sendiri juga yang dari berbagai indukan ada yang dari aviary ada yang anak legend eh anak legend maaf udah terlepas semua ya gak sempat nyimpan dan kemudian anak kaisar ada ya anak borneo ada juga ya nanti kita seleksi lah disini ya karena gak mungkin semuanya bisa disini ya kalau empat ini udah syukur banget bisa ya tapi nanti kita coba ya minimal-minimalnya dua ekor betina lah ya ini baru rencana ya kita yang berencana tapi yang di atas lah yang menentukan ya ya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ya dengan konsisten dan ikhtiar dan selalu berdoa ya mudah-mudahan rencana kita itu dijabah oleh Allah SWT dan mudah-mudahan bisa menghasilkan terotolan-terotolan yang berkualitas juga ya nah itu jadi itulah bocoran untuk murai batu yang bakal tinggal disini nanti ya intinya disini nanti akan kita lepaskan dulu betina-betina yang yang sudah mau berubah pastol ya sebagian udah ada yang pastol juga setelah itu barulah kita jemput yang anakan dari murai batu kita sendiri yang prestasi tadi mungkin kita akan bawa main dulu menjelang si indukan-indukan ini siap untuk berproduksi jadi seperti itu ya jadi cukup sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan intinya seperti itu kita mempunyai sisi yang gelapnya dan sisi yang bagian terangnya sehingga murai batu bebas untuk beraktifitas dan murai batu tetap terjaga dan tetap sehat di dalam kandang oke jadi cukup sekian terima kasih sudah menonton saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati